Dan Allah merespon, kalau orang terzalimi itu berdoa kepada Allah, Allah merespon. Di dalam hadis lain disebutkan, Allah bersumpah, Demi kemuliaanku, demi keagungan aku, kata Allah, Pasti aku tolong kamu walaupun nanti. Itu respon Allah. Jadi kalau orang terzalimi, berdoa, berpunajar kepada Allah, minta keadilan Allah, entah apa yang diminta oleh dia kepada Allah, tapi dia berada pada posisi yang terzalimi. Allah langsung respon, Demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi harga diriku, kata Allah, Pasti, pasti aku tolong kamu. Sekalipun nanti. Sekali lagi, hati-hati terhadap kehidupan hablun minan nas. Hubungan sesama manusia. Jangan pernah kita menzalimi orang. Jangan pernah kita menzalimi orang. Jika terjadi, segerahlah meminta maaf. Meminta kerelaan dari orang yang kita zalimi itu. Sebab ceritanya akan panjang sampai nanti, Yaumal Qiyamah. Ittaku zulma, pa'inna zulma zulma, Yaumal Qiyamah. Hati-hati dengan satu kezaliman yang kalian lakukan di dunia ini, Kata Rasul. Sebab satu kezaliman akan menjadi nanti banyak kezaliman berkembang dengan kezaliman, Kezaliman lainnya. Pada akhirnya nanti numpuk ketika dibangkitkan Allah di Umal Qiyamah. Jadi kezaliman itu kayak multilevel juga. Bisa berkembang, berkembang, dan berkembang. Sekali lagi, hati-hati. Baik hal-hal yang kecil, Termasuk hal-hal yang besar. Karena kalau orang yang berbuat zalim, Hati-hati. Dia harus siap untuk menerima akibat dari doa orang yang terzalimi. Iyalah kalau yang terzalim itu berdoa kepada Allah, Ya Allah, ampuni orang-orang yang pernah menzalimi hamba. Maafkan dia, Ya Allah. Jangan sampai orang yang hamba zalim ini masuk neraka hanya karena kezalimannya kepada hamba. Wah, hebat tuh. Tetapi kalau yang terzalim berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, hamba adalah korban kezalim yang sifulat. Kutuk dia, Ya Allah. Mangkrutkan dia, Ya Allah. Laklat dia, Ya Allah. Nah, kalau itu yang didoakannya apa? Allah respon. Jika yang terzalimi, yang dizalimi itu berdoa kebaikan, Allah respon. Tapi jika yang terzalim itu berdoa keburukan, Allah juga respon. Respon Allah apa? Demi kemuliaanku, demi harga diriku, demi keantuanku, pasti, pasti aku tolong kamu. Kalaupun tidak hari ini, nanti. Begitulah dasarnya sebuah kezaliman. Mudah-mudahan rahmat Allah berkata Allah senantiasa terlipat kepada kita semua. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Terpelihara dari kezaliman orang kepada kita, Juga kita terpelihara dari berbuat zolim kepada orang lain. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu ala ila intasafur kautu bilaik. Walhamdulillahirubilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.